Lain pihak, Rans Nusantara FC memasang target menang di Laga Kandang atas Dewa United. Tambahan 3 poin bagi Magenta Force diharapkan menjaga asa dalam persaingan memperabutkan puncak klasemen Liga 1. Para pemain Rans Nusantara FC menggelar latihan jelang Laga Kandang menjamu Dewa United pada pekan ke-9 Liga 1. Meski mengakui Dewa United adalah tim yang bagus, tetapi pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida menyebut menang Kandang menjadi target yang harus dituntaskan. Pasalnya tambahan 3 poin akan menjaga asa dalam persaingan memperabutkan puncak klasemen Liga 1. Saat ini Magenta Force berada di posisi ketiga klasemen sementara bersaing dengan Madura FC di posisi pertama. Laga antara Rans Nusantara FC kontra Madura United akan digelar tanpa penonton di Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta pada Sabtu sore. Selamat sore, selama 2 hari ini kami mencoba menyiapkan yang terbaik yang terbaik untuk target kami, itu selalu yang sama, kami mencoba bermain baik dan membuat 3 poin.